LBP Hai, jumpa lagi dengan keluarga Sentul. Salam Sentul, saya dengan dokter Iyanya. Kali ini kita akan membahas mengenai LBP. LBP ini, atau nyari pinjang ini, merupakan gejala sakit yang sering terjadi di setiap bejaran, terutama di bejaran-bejaran yang berindustri. Jadi, LBP adalah nyari yang terjadi di pinjang bagian bawah, bisa menjala sampai ke kaki. Nah, nyari yang dirasa oleh karena LBP ini, itu bisa sampai mengganggu aktivitas, bahkan bisa sampai dirawat di rumah sakit. Sebenarnya, LBP itu bukan suatu diagnosa penyakit, melainkan adalah suatu gejala dari suatu penyakit. Nah, apa sih yang bisa menyebabkan terjadinya LBP? Yang paling pertama dan paling sering terjadi, itu 97% karena proses mekanikernal, yaitu bisa strain atau strain, atau karena herniasi. Lalu, yang mekanikernya bisa karena ada tumor, lalu bisa ada karena artritis, atau pembangkakan, karena inflamasi, dan juga bisa karena ada kerusapan atau gangguan di pandan dalam, seperti di pancreas, di jal, atau di posta. Bagaimana sih caranya kita untuk mencegah biar tidak terjadi LBP? Yang pertama, bisa kita lakukan dengan fisioterapi. Pisi duduk yang benar, lalu posisi berdiri yang benar, atau berdiri jangan terlalu lama, dan posisi mengemudi yang benar. Juga, kita saat tidur, posisi tidurnya itu juga harus benar. Dan saat, kalau kita yang pekerjaannya adalah mengangkat yang berat, posisi mengangkat berat juga harus diperhatikan. Selain dari berbagai macam posisi yang harus benar, kita juga harus selain olahraga. Untuk keluarga sentul yang ingin melakukan fisioterapi, bisa datang ke Eresia Sentul Cikampek di Polifisio Kenapi. Pada hari Senin sampai Jumat, jam 8 sampai jam 4 sore, dan hari Sabtu, jam 8 sampai jam 1 siang. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.